Al-Fatihah Al-Fatihah tradisi yang syirik ya dan Nabi Muhammad Allah hadisnya terang-terang mereka mulai terus ini karena mereka merasa sudah mulai diatur-atur sama paham begitu nah seketika kondisi demikian ya sudah bosan akhirnya mereka memutus dua orang yang bernama Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyam disemukan yang menurut ini yang kureish bahasur Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyam ila 4 kureish memutus dua orang dari Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyam diutus kemana? diutus untuk menemui Ulamak Ulamak Yahudi karena ada Taurat kitab Taurat yang turut kepada mereka beritahu beritahu mereka beritahu mereka tentang sifatnya dan diutus untuk menemui karena mereka adalah yang pertama mereka memiliki ilmu yang tidak kita miliki akhirnya keluarkan dua orang dari Nafar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayyam sampai ke Madinah jadi orang-orang Yahudi itu banyak tinggal di Madinah kenapa? karena menunggu kedatangan Nabi yang terakhir yang mereka dapati beritanya ada di Taurat termasuk para Ulamaknya Ulamak-Ulamak Yahudi jadi banyak yang tinggal di Madinah ya nah dua orang di berangkat di Madinah sampai bertanya kepada Alim Ulamak Yahudi tentang Rasulullah Mereka menyampaikan seperti yang dipesankan diceritakan tentang sifatnya apa yang Nabi beritahkan bagaimana kekatanya dan seterusnya kata dua orang mutusan ini kepada Ulamak Yahudi kalian memiliki Taurat untuk minta apa kabar apa yang kalian tentang orang ini ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah